Kisah cinta Eza Gionino dan Ardina Rasti yang kandas dengan kisah pilu di dalamnya, di mana keduanya berseteru di meja hukum hingga Eza harus mendekam di tahanan, memberi kisah pahit untuk Eza atas perjalanan cintanya. Hal inilah yang diungkapkan Eza Gionino atas perasaan hatinya, di mana secara tidak sengaja, Eza menyatakan jika urusan cinta, dirinya sudah mati rasa. Benarkah demikian? Michelle Judit, gue lebih banyak menolong dia, terus lebih banyak adegan yang dramanya itu lebih dalam di situ. Jadi kayak mungkin ada adegan di mana gue punya pacar, dan pacar gue udah nggak ada gitu. Terus di saat gue udah merasa gue yang mati, sama sekali dengan perempuan yang gue nggak tahu gimana cara mencintai orang lain lagi gitu. Dan ya itu gue banget sih, sebenernya gue cekat terus mata. Mati rasa yang dialami Eza hanya berlaku untuk urusan cintanya saja. Masalah profesinya di dunia seni peran tidak dialaminya, di mana Eza terlihat tampil di sinetron terbarunya, Cinta Yang Sama. Meski kembali menjadi anak SMA, namun Eza berhasil memberikan karakter berbeda dari karakter dirinya di sinetron yang lalu. Ya, dan buat gue ini berbeda sekali dengan judul yang kemarin. Mungkin intinya orang lain mungkin akan berpikir, oh sama ya anak SMA juga. Tapi inti yang ada di dalamnya itu berbeda sekali, karena karakter yang gue dialamiin sekarang, dibilang berat, ya berat, dibilang nyantai, nyantai gitu. Jadi susah, susah gampang lah. Terima kasih telah menonton!